Al-Fatihah 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 is all Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka Atau mengadap mereka dengan adab yang keras Mereka menjawab agar kami mempunyai alasan Atau pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu Dan supaya mereka bertakwa Ini yang mengatakan ayat 163 Ini adalah perkampungan untuk masyarakat pinggir kali Pinggir sungai laut merah Ini adalah masyarakat pinggir laut merah Dan masyarakat ini adalah kaperang untuk tiga golongan Cerita ini pun wantan syariat, aturannya pun Allah Wantan syir kitab Tawrat Bilih yang Yahudi di kolos mantan Dipun atur dinding Allah Khusupun bab keyakinan dinten Sabtu Hari raya ini orang Yahudi ini ku dino Sabtu Hari keramat Hari keramat Hari libur lah Khusus kalau punya samit yang Islam Niku hari raya ini pun hari Jumat Lakan gini pun yang Yahudi Dipun atur dinding Allah Niku kebenaran ya Dino setu ki retuk nyambut gawi Nyambut gawi ni masyarakat Rikol semanten pinggir laut ke pados Pados iwa Jadi tadi nelayan utawit yang ikan pados ulam Ya dino setu ni ku retuk nyambut gawi Ya du mungkin ni ku rak janin buatan masalah Orang nam dino oleh nyambut gawi Setu ki retuk nyambut gawi Cora jeneng kan terima mboten Saket nompok mboten aturan itu Setu ki nora oleh nyambut gawi Nam dino oleh nyambut gawi Tidawuh ke nyambut gawi boleh iwak Terima mboten jeneng kan Terima orang gud setu ki nora oleh nyambut gawi Ini Allah paring aturan itu Kanggi nguji keimanan Bapak Ibu Syariat ini Kadang-kadang didamil Allah Rasanya dah di abuat Kanggi nopo nganggi Kanggi nguji keimanan Kau nanya tipun ini Kanggi menguji Datang keimanan ini pun Ia Tipun caranya nguji Allah Dame larangan itu Nyeneng ke Jadi larangan itu nyeneng ke Perintah Kadang-kadang nyusah Nyusah ke Perintah digawai rekoso Imane dokuat poran indak ke ini Sholat kalau penyiasami Kadang rasanya rekoso Dada kudung ini Dada kudung ini Dada kudung ini Sholat kita Karena penggantan kan Umpa mau Karena penggantan Sholat ini Bisa wayah-wayah Rasanya diatur Waktunya Rada penak Terkangat Surasa diatur Kici ya kena Loro ya kena Terrak penak Ini buatan Sholatnya kok diatur Dini Allah Waktunya diatur Caranya diatur Pertanyaan apa Imane tiang itu Keyakinan ketaatannya Dari tenanan Kalau itu aturan Zaman Bani Israel Yang Yahudi Itu tidak Dinosaur itu Dilarang nyambut Gaya retuk Gula iwa Ini dipenuji Dari Allah Pas Dinosaur itu Iwa Itu Borduk Waktunya Telak Waktunya Tidak Waktunya Rangkul Prabu iwa itu Kurang-kurangnya Dini 6 dino Lianen Itu sepi Orangnya iwa Sehing muncul Wais 6 dino iwa Dondelik Bareng set dino Wayah retuk Nyambut gaya Gula iwa Malah Dongetor Bosan jengan Kan koyok Ngibiwi Nah Dengan ujian Ipun Allah Ngertuk dari sini Yang tersing lulus Yang tersing bantun Namanya pun ujian Yang tersing tetap Sabar Tabah Yowes Mungkin larangan Yang di depan Yang celangap Yusk 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 Ini Yang Imane Kuat Ini Yang Imane Kuat Nafsu Pengen Darbeni pengen hasil itu kan tinggi ya, akhirnya pun nerjang larangan di satu, boleh iwak terpancing cara logikanya menunggung saat ini kan ya ngotain itu ya mungkin orang iwak yang paling jelangkap kok orang di cekal ya emang-emang orang nalar ini ini dawah, syariat namun itu syariat bila masyarakat terperang, terbagi menjadi tiga siji sing langgar larangan itu sing durharka ini ku saban jaman wanten pak syariat ini saban jaman wanten itu ngehenten mesti sing langgar syariat sing moh syariat ini ngehenten sholat ini itu syariat pun sui ngehenten mesti wang gelom sholat ya ngehenten mesti yang sholat kali yang buatan sholat ke arah pun ini orang yang sholat pak ngehenten yang tetep orang gelom sholat pak berarti ngelanggar larangan ngelanggar ngelanggar larangan ngehenten setiap jaman ini kelompok pertama orang yang durhaka orang yang kukur kukur datang syariat kelompok kedua ngehenten ngehenten sing getol tabar tabah gigih ngendani kelompok pertama dakwah namunipun dakwahi kelompok sing dodorakani dakwah ya dikandani dino setu nyambut gaipi larangannya Allah ojodoh nekat dikandani nampok mesti gelom durung mesti gelom enak sing gelom ening yu enak sing ya ya ini ku resikone wong dakwah yang perintah ayol do sholat ayo dong ibadah yang Allah apa kabah gelom ya tering karuan malah mungkin kata sing dong boten burun ini kelompok kedua yang engkang getol dakwah kelompok ketiga ini ku kelompok diam ini orang gagas wong lio malah kapara wong ten ayat ini ku kelompok ketiga ini ku ngandani wong sing dakwah wong pak kelompok dua ngandani wong sing ngandani wong nanti kelompok ketiga ini ku ngandani kelompok dua sing ngandani kelompok pertama kelompok satu paham maksudnya pun nah ini yang penting ini ku enten ayat mengapa kita harus berdakwah mengapa kita harus berdakwah nah ini ditanyakan kelompok tiga dateng kelompok dua ku ini ngopo kok ngandani wong lakapar wong 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 ini genah do duraka ini genah oleh hadapi Allah disiksa diri Allah bakal dihancurkan kenapa apa yang dada ngandani kenapa apa yang dada dakwah mbuk terima meneng kayong aku kelompok tiga mbuk terima meneng ayo orasah gereteh orasah juhai orasah apa mulih oang kesenengannya juhai anda ini kuo ini kelompok ketiga bu jeneng an klubu kelompok simpundi ini ku Kelompok sing durhaka Nopok kelompok sing juhwe Seneng dakwah Ngandani Nopok kelompok sing mendel malah ngandani Wong sing ngandani Kelompok putih Kelompok dua Alhamdulillah kelompok dua Nah kelompok Kelompok tiga takon Ya kok ngopok Kok gak ada dakwah Kenapa gak ada ngandani Wong sing pertama Sing durhaka Jawabipun Alasannya dua Kelompok kedua sing ngandani Kelompok satu gigi Getol sabar Terhatiin niku Niku alasannya dua Pertama Mak dirotan Ilarobiku Aku pingin Lepas Sangka tanggung jawab Nengarsan Allah Besok Bakal ditakoni Jadi dakwah niku Kelompok nyansami Enten tanggung jawab Mas Uliyah Mas Uliyah Amargi kita Benjang menikau Bahadih dipun Suni pertanggung jawaban Bahadih dipun Tangleti Umpah menipun Enten Keluarga 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 Penjaringan Sami Sing Baten Sholat Bapak-bapak Niku Bahadih dipun Tangleti Pak Bincang Baten Sali Bahadih dipun Allah Pak Disik Bojumu Ke orang Sholat Ke orang Bukandani Kipi Bapak-bapak Sing Garewani Orang Sholat Ibu-ibu Yang Kakung Daring Sholat Yang Baten Sholat Benjang Jernanya Bahadih Tanglet Daring Allah Bu Penang Apun Disik Bojumu Suamimu Ke orang Sholat Ke orang Kandani Kipi Reseo Jawab Rawani Gak Bisa Gak Ini Yang Loh Benjan Samim Pun Kandani Ini Kira Rapa Yang Terjawab Sana Jantos Yang Dikandani Kue Nolak Reseo Nopo Gak Apa Apa Ini Rapa Yang Jawab Pun Kulok Kandani Kok Ya Allah Ini Ngeyel Bapak Bapak Tenang Mau Yang Penting Kandani Nabi Nuh Garwane Putrane Ya Kufur Pak Turhaka Ini Nabi Nuh Kan Kandani Nabi Nabi Ini Wantan Ayat Besok Badi Dipun Suli Pertanggung Jawaban Dini Allah Eh Dipun Sultanket Dini Kena Ponoh Di Anak Bojumu Kok Rambuk Kandani Nabi Nuh Kan Punt Yang Jawab Punt Kulah Kandani Ya Allah Ini Nge Ngeyel Rambun Kandani Terus Rizung Ngeyel ya Bindu Bindu Ngeyel ya Bindu Bindu Potent Cenggeng Pak Kita Motus Asa Yorg Bosan Tenggeng products Nabi Yunus Bahwah 100 Tahun Adh Sijir Hayat Melu Is Si Hayat Hayat Ayat Nabi Yunus Sabdan Madh 500 tahun, umurnya perempuan waktu itu tidak menyebabkan 100 sekat, waktu itu tidak menyebabkan 1.000 tahun nah, kok dakwah semua ratusan tahun, kok orang yang melu? padahal nabi ku menung so, tiang umpah mau aku putus asa, mutung, patut buatan? patut buatan? patut lumrah, lumrah tetap salah karena dakwah itu tugas dakwah itu menyebabkan amal, dakwah soal hasilnya didurusanmu dakwah itu yang penting menyebabkan itu menyebabkan dakwah aja aja tidak? katanya lepas tanggung jawab untuk bernahal ini di dalam orang lain, kursa yang di belakang, dan memiliki urusannya orang yang sudah dikatakan ada da'wah atau kalau kita ngerti aja aja kinda orang yang dikatakan dari kursa yang berdapat Kenapa? Yang penting, anggap Tuhan itu harus berurusan kita Ini yang penting, aku loda Bapak-bapak mengandani garoan, yang penting aku tak kandani berkoro aku mengandalkan saya kecap, semau petang puluh kecap tak bala ini menes tak dakwai, tak ajak menes, malas tambah puluh kecap banteng-banteng mutung pak yang mengandalkan ini banteng-banteng mutung 100 tahunnya Nabi Yunus mutung pak Nabi Yunus tidak mutung pak mutung, meninggalnya masyarakatnya terus ngikut kisah di jemplong ke laut pakai ikan hiyu ini, langsung lempar ke pantai mereka sabotas yang mutung dakwah itu salah wangsul dateng masyarakat pun ya wangsul dateng masyarakat pun bareng wangsul dateng masyarakat pun ternyata masyarakat harus doiman di sini Ini adalah Nabi Yunus Ini adalah rasa melu-melu dari Nabi Yunus Dada mutung saja rasa Kandang ini bisa mutung, karena kandang ini tidak pegang Bagaimana dengan baliknya, itu rasa Harus dari Nabi Yunus Terus nanti kandang ini Saya dalam urusan dakwah Bagaimana suami mengandangi istri? Kalau istri ya wajib mengandangi suami Itu dakwah Siapapun wajib mengandangi Siapapun wajib siap dikandangi Jadi Bagaimana dengan kandang kebal Saya tidak dikandangi Bagaimana dengan kandang ini Saya tidak wajib mengandangi Bagaimana dengan kandang ini Sudah punya kewajiban sama Jadi yang dikandangi orang sholat Jadi tidak boleh Caranya mengajak kandang ini Tidak boleh putus asa Bagaimana dengan kandang ini Bagaimana dengan kandang ini Caranya dengan orang kandang ini Tetapi tetap mengandangi Bagaimana dengan kandang ini Waktu-waktu yang strategis Karena dengan kandang ini Kandang ini dengan kandang ini Masyarakatnya Masyarakatnya Di rumah yang dikandangi Orang yang dikandangi Orang yang dikandangi Yang dikandangi Orang yang dikandangi Ini menang-menang Malah kandani harus yang kandani Tak ada apa-apa Orang sangkandani, kandani muring Tak ada buah, buah itu yang Itu yang menunjukkan, itu yang menjauhnya Fenomena, Okeh dunumannya ketimbang orang Lanang Jangan tahu, ini Jadi, ini orang Lanang kepada orang Orang Wedo, orang Lanang Orang Wedo, orang Lanang Orang Wedo ini 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 yang menjadi orang Ini yang menjadi orang Adam, yang menghormat Adam menghormat jadi pertama alasan kita dakwah ini, kerasannya membencang kita lepas tanggung Jawa bapak ibu ingin ngerti putra ini, ngarah ke putra ini ya mergesoknya orang tua bakal ditakani iya anakmu bengkaleng, anakmu nakal, anakmu raglum sholat anakmu main, anakmu mendeng, kok rambut kandani, itu pilih jadi orang tua tapi pun pak, ambut loh nih ini bapak-bapak ini kok jangan ngasih jadi laki-laki yang adayus yang ngetoknya keluarganya istrinya anak itu berbuat maksiat jadi bapak-bapak kok ngetoknya anaknya berbuat maksiat, istrinya berbuat maksiat tapi corak hadisnya membencang buat-buat tembadi diponpirsani dini Allah berarti lebih ke nerokok bapak-bapak ya milo mang geretei pak istri digretei, anak-anak ya digretei di kandani dakwah wanten keluar dakwah wanten keluarga mu mau gen bebas so ngerokok ajaan takwa dirimu lan keluarga mu, kwe dati awang takwa ning yo ajaan keluarga mu dati awang takwa gen iso bebas so ngerok ngerokok lebih khusus lagi, kwe ki sholat kok, ning yo keluarga mu ajaan sholat gen awakmu lan keluarga mu mau so selamat so ngerokok ngerokok keluarga mu aja do main aja do mendem berarti kwe do jodo main aja do lan larangan keluarga mu aja ngasih main aja ngasih mendem gen bebas so ngerokok ngerokok paham bapak ibu enten lho, orang lain ngarengan dan ibu surawani lo gak ada keluarga mu ada keluarganya, kekonaan, kekonaan, kekonaan itu, kalau tidak mainnya nekat kekonaan itu main karena saatnya di pasar ternyata cap jika pasarnya itu masih merajala di bulan ya Pak mengurah patik ketorokan zaman di sekitar modelnya yang di HP jadi cara menembusnya apa itu, pengumuman itu jadi orang-orang yang menggunakan pelayan, Pak dimpel, bedor, gunung, kucing, itu yang ramai agar bukaan, tabjikian itu, ramai rame, rasa ini cukup dengan GWA, akan menembus waktu itu jadi pasar itu ternyata jangka-jangka mainnya itu ramai sibuk-sibuk, bahwa ngedok-wedok itu sudah main Lalu saya mengertai paham baru itu, mereka pula-pula pula Sehingga seperti Luton tidak membenci tanpa pula-pula Lalu mereka berpengaruh untuk melawan kapasik Jika pembim был lengkap, saya menyukai sebagai kulit Lalu mereka bisa menemukan ke UTON Kenapa dari kita? Pulau merasa ada yang besar Kedua di rumah itu Tidak menunjukkan Kita hanya menukulkan Nah kita sholatnya Yang bilang yang hanya sholat Kita tidak berbuat, kita tidak berbuat Apa yang terbaik untuk sholatnya Tapi wala nangang itu jadi tanggung ke-cam ini ternyata antara yang berlainan itu mengandalkan orang itu berlainan Bapak Bapak mengandalkan banyak orang itu berlainan itu berlainan itu yang keempat berlainan itu sangat mencari pengajian Bapak Bapak itu kata Bapak Bapak ini berlainan tidak, bapak berlainan itu berlainan itu ini bisa mengajikan pengajian Tidak ada yang mengundang pengasian Dalamnya itu ganti kandani Mubalekin Tidak ada yang mengingat-ingat Ya Bu Ganti kandani Kandani kan datang kesainan Itu fenomena Yang rian kan umumnya Katain itu Yang wajon Rawani ngandani kakong Ya orang lanang biasanya Dua main mendam Yang beda Tenam jantung Terus yang lanang mulai Dua mendam Teratapan Yang lanang nasupi Salahmu ini koplok Yang mendam kan Pelak 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 Ya Bu Yang mainan Yang mendam Cengkilingan Kulirin ngoplok Jenen kan Buat Kaya kuru-kuru Woplok Ya Pond Dibiasakan Dakwah Wonten keluarga Nandani anak Anak boleh kok Nandani orang tua Ya jenen kan Mungkin selaku putra Yang sepuhi pun Daring sholat Caranya bucuk Bapak ibu Dengan kersosolat Dibiasa Terobasannya Mbak 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 Dengan Gelam Sholat Dibiasa 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 Selaku Terankah Terancam Tersekut orang yang mati, orang yang nyolat itu sudah susah keluarganya anak berusaha pilih, bapak, ibuk, ibuk, umur 10, umur 10, umur 10 orang yang bersolat pilih orang yang mengerti, saya takut putra-putra yang pilih sholat orang yang sholat tidak mengumumnya, orang yang nyolat orang yang sholat, kita menang formed a keluarga yang terseksa ketika orang nyolat, orang yang mati orang sholat kan terseksa lepas berusaha dia wakil bapak, ibuk, bapak, ibuk, ulang orang yang diminta seminggu-minggu, rupanya mati, sholat tapi putra-putra itu sudah laporan, bapak pun lakukan sholat selama itu sudah jantung sampai seminggu sampai pisan pinduh sholat itu lumayan menyolatnya Pak keluarganya ada orang tua ini yang menyolatkan ke atasnya, tidak apa-apa? seperti apa tidak? jadi kita ditinggal tiang sepuh, tiang sepuh sedang ke atas itu, terus kewatakan yang menyolatkan wah ini kan anak insya Allah Pak, orang tua yang disolatkan lebih dari 100 orang, atau ada katis 40 orang, atau ada katis 3 sof ini kan dijamin diapurah dosa Pak jadi kita berusaha ke atas yang sepuh itu sedang ke atas disolat ke orang kata berpuncara ini, sudah disolat disolat dan kita berusaha ke atas yang sepuh selalu berusaha ke atas yang disolat supaya ditolat disolat ini bukan sholat, tapi kita berusaha ke atas yang tersebut dan kita berusaha ke atas yang sepuh seperti ini jadi kita bersama-sama di sholat ke atas yang kata mau monggo sholat tidak diaturit yang seponiku nindake sholat sa'isoe yang pernah kasih mulai jumpuh kan ya sa'isagetnya tau pak ya hati nikumku maipun sepuh sa'isoe sholat ya jenengan mengendika kali tau gak tepur bapakku wis sholat terus disolatnya bareng pun mau gak ini dakwah waktu keluar keluarga kersanin apa bebas tanggung jawab kita waktu ngarsanikun Allah makdirotan ila robiku nomor kali wa'alahum ya takun la'alahiku mugo-mugo waktu mesti kayak mugo-mugo kanti dakwah ku wajah karnu ku dah takwa sopoh ngerti kanti dakwah ku wajah anu ku dah sadar mugo-mugo lho nikum, orang mesti kayaknya nanti mugo-mugo ada orang yang sadar nikum mergodijak nanti mergodijak nanti mergodijak, mergodijak nanti ngajak ini orang kok mesti mergodijak nikum sadar ini ngerti orang yang sadar ini mergodijak dakwah itu mugo-mugo ditampuk itu lah ampun di sisi pepesten ini di sisi kehendak Allah apa, apa mungkin kaya tak kandani sadar, orang mungkin kaya wajah kaya nanti wa ta'i hati ni wa ta'i rancamah apa mungkin kaya takjak sholat gelom ojodisi kekuasaan Allah mugo-mugo karena jantan jelengan merasani kami nganggep wajah hati ni ato sepoyong apa ya Allah ni ku ngersaki tiang ni ku sadar paling hidayah gampang wa ini apa ya jadi ampun kalau menjahani orang dakwah mergodijak nanti mesti orang gelom ga ya mungkin kalau kata pak kalau amati nanti orang kundusik mainnya jangan nekat banget wajah kaya-kaya moh pak keterangan pengajiannya sepokoknya nyingkur bahkan krumuh pengajiannya alimushan itu mengkap-mengkap dada ni karena yang berkempur apa-kempur apa ya rumah sakulah ini kaya-kaya orangnya rasa sadar rasa sadar ini saat ini ngebak ngebak nanti itu gak diiman masjid surga prafur luhi sergep tini bangsa dan ben ben masalah itu ga mah mau ngelaki diisi atau seorang jama terang ke kaya nasulah kalo saya ini jadi balik sadar ya sadar ini nggak enten yang itu bahwa saya ini malah nanti nanti bahwa bukan pengajian dengan itu arti saya tenang, senang saya mungkin saya sholat lah dari apa kalau jika sholat itu orang gelap padahal pengajian senang itu sholat ya anggel yang mudah ya anggel sahamannya empuk kalau hati ini kalau hati ini yang ngeliran jamaah jika sholat ini namun ini pun hidayah itu saja seperti yang mengerti saya ingat ini kita anggap patos ini ku sadar ya kanti ajaan kalau penja ngerti ini bu tapi ampun kok nganggep si ngelanang suamiku alah suamiku pemungkain gelap sholat loh kok jenangan kok nganggep pemungkain orang mungkin sholat kita ya terus pegang ngandani pun menggelembuk pietosopo ngerti gelembuan jenenganiku ajaan jenenganiku gak dosakin suamin jenengan sadar ya bapak-bapak ngingat ampun diisi itu pasti alah hujoknya kok gelap ampun siapapun bisa sadar pikantuk lidayah saking kalau itu loh bapak ibu orang tua sih ngandani anakku kewalaan serah mungkin anakku jadi orang tua mungkin jadi orang tua ini orang tua sudah berserah diri kok yuk-yuk menyerah ya agar mersani anaknya jadi belandangan yang dahlah-dahlah ini lalu anang widok rakaruan rupanya rambut wis di wabang tato nan kabih ngerti ini patok rabolong dhati tambah yang dahlah-dahlah itu apa pak? ya di orang tua loh pak ini lalu orang tua ini ngandani apa orang? lalu satu dua orang tua itu pasrah pun sakitnya anda ini anak pak pun ngelotok nih lalu ngong ya buatan ngelotakoni lalu ngong mulih lalu ngelotakoni kok ngendi gitu lalu orang tua itu serang gagas belas lalu lalu anang widok loh taruh majar-majar ya Allah minggu esok mendingan ngetrek kok ngendi aku Bapak Tantolomadu ya anaknya wang sok ya bakal ngebojo ya ngebakal nge anak itu sebenernya piye masa depannya lalu ngerti ini perlu didakwai pak orang tua jane harus dakwa awa'i dewa jane yokudu dak dakwa ngerti harpan dakwa'i ngerti ini berikut lalu mohamadiyah muktamar mulai saking makasar tekanan ini nge dakwah komunitas tetep dados program utama dakwah komunitas komunitas ini itu masyarakat jadi dakwah kelompok-kelompok masyarakat yang didakwai ini itu kelompok-kelompok tertentu yang khusus-khusus mulai songkot kelompok pejabat itu bia caranya dakwah yang pejabat tingkat tinggi mereka apa ini ku dipikir bia caranya dakwai poro-poro artis ya kayaknya perlu didakwai itu yok berkorodoh pakaiannya raka ruwan ngerti ini enggak perlu didakwai Pak Dinsamsuddin ini pun punya halakoh punya kelompok poro artis-artis ngerti ini ngisi pengajian jamaahnya artis-artis ngerti ini ini mau balik ya ku dimana kuat yang ku lora kuat ya yang nom ini yang pun makome tinggi ngerti ini ya biasa dakwah ya ngandap-ngandap ngerti ini kelompok-kelompok marginal kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang itu kelompok gelandangan yang itu kelompok luar sewa yang jawa jawa yang jawa ini perlu didakwai ya caranya yang jawa orang-orang ngerti ini ini namanya dakwah kamu kelompok tinggi sampai kelompok pinggiran-pinggiran Muhammadiyah itu kuatah gerakan dakwah datang daerah-daerah terpencil dan terbelakang di daerah-daerah Kalimantan Sumatera di daerah terpencil di daerah di daerah ini editor yang berarti tidak ini gerakan lazismu yang kalau membahas pengawasan Pak Adi Dayak Adi Dayak kan program lazismu dakwah untuk daerah pedalaman sekolahan dereng maksudnya madrasah kuliah Islam kita bantu di daerah digaji saking pimpinan pusat gerakan gerakan dakwah darah terpencil ragatnya saking lazismu jadi kita lazismu gerakan dakwah istri dakwah khusus majlis tablik dan dakwah khusus program dakwah gerakan nyelamatkan terus dakwah menyeluruh orang ngeyek rasani wong seng elek elek gampul pun ini wong seng elek di dakwah ganda tiap itu paham maksudnya di dakwah di daerah pantai itu tidak berhenti di dakwah itu orang nelayan di dakwah di pantai di pantai ini di pemerintah di majlis tablik tak ini wakil wakil ketua ini bidang yuki majlis tablik nah kita di dawi ditugas di daerah pantai nah jadi survei di daerah pantai namun saring-saring kalian PKS kalian kelompok-kelompok yang ngatain itu dan ini nyakati poro nelayan nelayan sholat caranya sholat ini danyakan bantuan yang terjabat kembali ke dewan yang mau di pengaduan masalah ekonomi kalau dakwah orang berdakwah tidak boleh perlu dakwah dilindungi poro nelayan ada jaminan masa depan dakwah kan gini pun mereka kita di dakwah datang para petani dakwah itu menyerur dakwah dalam makna yang luas kalau Muhammadiyah gerakan dakwah tapi yang pun dipahami ini kalau Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nah makna secara luas mendekati sama usaha kabin itu dalam rangka dakwah di SD Muhammadiyah itu tujuan utamanya dakwah tidak boleh tidak mendekati rumah sakit itu tujuan dakwah jadi semua usaha di Muhammadiyah itu tujuan dakwah ngangkat pimpinan milih pimpinan itu tujuan tidak dakwah jadi tujuan dakwah muktamar muktamar milih pimpinan mungkin muswil muswil bencang wanten tegal monggo tindak mereka maret awal maret wanten tegal piknik naik mampir buci adus muswil 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 pimpinan pimpinan kagam berda dakwah milih telulas monggo 11 monggo 9 boleh ini umumnya 3 13 hasil pilihan pimpinan pimpinan pusat formaturi pun kalau wawencang dipunuh memakan pertama Pak Profesor Dr. Haidar Nasir masih suara banyak terbanyak masih suara terbanyak lajang Profesor Abdul Muhti kedua ini kedua lajang Dr. Anwar Abbas ini ketiga ini calon ketua umum ini yang nyalon ini sampai Sumatera Barat betul Anwar Abbas yang dianggap radikal itu di calonnya Tua Umum namun suara ketiga ada Pak Busro Mukhodas yang keras diakwai tenanan tegas yang keras Anwar Abbas tegas Busro Mukhodas tegas dan pimpinan pusat yang kudu yang lebut yang tegas yang keempat kelima Pak Profesor Hilman Latif ini Hanyar ini ini jajaran pemerintahan ini Sekjen Dirjen Haji dan Umroh Pemenang satu-satunya Dirjen Haji Singking Muhammadiyah Pak Hilman Latif masih muda Pak Profesor Pemenang Rakago biasanya ini yang urus Biru Haji dan Umroh Pemenang itu Dukur Dewi Pak Hilman Latif Nah jadi yang tero yang urusan Haji buatan dikuasai NU ya jadi pengamalan-pengamalan NU Rakudu ini Sekjen itu Muhammadiyah ya Muhammadiyah jadi Rakudu Merah Merah Nariko Haji Lajang yang ke-6 Pak Profesor Muhajir F&D Muhajir pun lama Menteri ketujuh baru Pak Profesor Dr. Samsul Anwar itu baru yang kolomben ketua Majelis Tarje Ahli Ilmu Agama Tarje undangu jadi calon yang buatan kersol 6 bini kersol Pak Samsul Anwar kalau-kalo diatur tindak mereka Lajang 8 Pak Agum Danarto Sekjen Kelomben Sekretaris Muhammadiyah kasih lebat yang ke-9 Pak Profesor Dr. Saad Ibrahim ketua PWM Jawa Timur yang rencana dengan Tuku Grijau yang ter Sepanyol ya Sepanyol Jawa Timur ini sukih Muhammadiyah Jawa Tengah yang nama apa-apa ini Jawa Tengah Toko-tokon itu menyebabkan itu gede-gede Pak gede-gede Jadi Lomong-lomong Jawa Timur ini Amal usahanya rakyat ini ngasih itu dikata Jawa Timur itu kaya-kaya kan di daerah NU Muhammadiyah itu betul-betul yang cekat Muhammadiyah itu cekat Pak Jawa Tengah yang nonton Muhammadinun itu Jawa Tengah ini Jawa Timur orang yang rencana Muhammadinun itu rencana Muhammadiyah Muhammadiyah NU NU orang yang mau Muhammadiyah kok tahlilan orang Jawa Timur rencana Jawa Tengah yang nonton dari Solo Raya Sragen itu jadi Muhammadiyah ke NU tidak cekat Jawa Timur Jawa Tengah darah demak itu cekat demak itu Muhammadiyah Muhammadiyah yang nunggu Rukun Rukun ini cekat Muhammadiyah itu Pak Saat Ibrahim masuk itu hanya Ketua BWM Jawa Timur Ketua BWM Jawa Tengah Rakerso di calon Pak Tafsen BWM Mungkin tak saya seneng di Jawa Tengah pulos yang Bantung Pak Jeng Profesor Safiq Mughni yang itu Penulami cekat Jawa Timur Pak Profesor Dadang Kahmat Jawa Barat itu masuk Pak Jeng Pak Dahlan Rais nomor 12 Pak Dahlan Rais yang kami bwM di calon yang masih gerak-geran jadi yang ke-13 Profesor Irwan Akif MA jadi ini 13 yang buatan Profesor itu Pak Dahlan ini berarti 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 Kulau Rumpatut yang PP yang PBM itu masih berat Pak Ternyata yang mengurusi Muhammadiyah itu, kita dakwah di Muhammadiyah itu rekosa. Dakwah tengah merusak, Jawa Tengah itu rekosa. Ini yang namanya pun dakwah, yang rekosa, yang biasa. Ini yang menyenangkan dakwah itu, yang pun biasa menyenangkan. Pengajian Muhammadiyah itu pemalang mereka. Ini itu daerah yang di gunungan itu yang berhadir di dua ribunan Pak. Menyenangkan ya, daerah pesisir-pesisir itu, ternyata pengajian-pengajian Muhammadiyah Langkung-Kremboko, Tindimbang Soloraya, yang sentralnya Muhammadiyah. Jadi mereka ingin tindak mereka membuatnya. Itu yang tidak membuatnya. Ini yang di daerah pesisir-pesisir mereka. Ini itu seperti bodoh. Bisa-bisa melihat dari Pekalongan, dari Tegal, ya seragam, karena ini kan mau cedak, ada ramangkat ke banget, Saya ingin tindak mereka mengangkat, kok. Ini juga. Kalau ingin membuatnya pesisir, padahal daerah-daerahnya. Banyak negara ini 149 pesisir, banyak negara. Yang ketoknya daerah ini, ternyata Muhammadiyah bergerak. Itu yang ketoknya. Habis 100 Petanglo Songok, Nyang Solo, Saka Bupaten. Nah, saya ingin telung puluh lima, ingin piwis-pirang bis. Dan itu kan juga pun diwini. Kalau ada masalah terakhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir. Saya ingin. Oke. Nah, itu sudah sedakwah. Sedakwah. Sudah pimpinan tugas pun sedakwah. Maka muswil. Ini tidak. Komposisi ini pun tidak. Itu yang empuk dan itu sangat atas. Keluarannya itu dianggap pimpinan sangat atas, Pak. Padahal pimpinan seperti ini. Ini orang-orang warga matihan itu seperti ini. Milihnya itu, Aku juga ingin milihnya itu dianggap pimpinan-milah itu dianggap atas dan dianggap pimpinan. Jokabempo ya dianggap. Ini adalah profesor. Aku adalah dokter medar. Aku mengurusin bayolali. Oke. Nah, tidaklah tujuan ini pun untuk kalian. pertama ini aku ada yang selamat, bebas, nanti tanggung jawab di kolom kita, di sini tanggung jawab, nanti ngerasa menurut orang yang dijawab nomor kalian, bukan menurut orang yang diajak, karena orang yang tak, tak lah siap, mulai dakwah keluarga, dari masyarakat, yang dipilih, menyambut dalam pasar, Jangan ajak-ajak di pasar, dapah di pasar ini, kemudian ada sulit tanggung jawab di pasar ini Ada apa yang di pasar, seperti yang ngapusin, jangan rilek-ilek Itu yang perlu di pasar ini, di pasar itu dianaknya pengajian Jangan mampu, ini ngajak ngandangin pasar Bapak-bapak yang ngantin kantor, ibu ngantin kantor, orang sholat, diajak sholat, seandak ditanggung Jadi ngantin kantor, kandang-kandang, kandani, kandang di jalur pertanggung, tidak apa-apa Lalu ngantin kandani, saya isoi Pemenang itu kan ngantin instruksi, ada aturan pakaian seragam Konsulatnya pun-pakaian pun nombok Yang dino Senen Seloso, Kementerian Agama ini, ya guru madrasah, ya KUA, ya pengawas Ini itu seragamnya, ini itu Senen Seloso, ini kan hitam putih Rabu, ini namanya pun seragam moderasi agama Rabu, seragamnya rodo ireng, yang tenggambar mesjid, grijok, pura, penol-penol Eh, karena moderasi beragama, toleransi beragama Ini itu yang tersalipe, Wak Dan itu yang jenenkan buka internet kan banyak kontroversi, pertentangan Boleh enggak? Nganggu pakaian, sehingga ini gambar gereja ini Pengislam, nganggu kelambi, sehingga ini gambar gereja ini, ini gambar pura ini Itu boleh enggak? Jenenkan pun hati moco, boleh enggak? Tidak, tidak boleh, Pak Ini Pak, Yaakut Menteri Agama ini pura mudeng, pokoknya Tau ratau moco dalil Pun dadau surat ini, sementara kata ulama, kaya ini kan menentang Ini kan? Ini orang islam nganggu simbol agama liyok, itu orang-orang, itu Ini, kagkuknya orang agama liyok nganggu simbol masjid mungkin boleh, itu terserah Ini sama EDW, orang islam, orang sah nganggu pakaian seragam, yang ini kuintan identa simbol agama lain ya sana jantung ini pakaian olahraga yang nonton logo ini apa olahraga apa, yang salib itu apa sepak bulan apa jersey jersey apa Barcelona, kok yang nonton itu gak boleh ya gak boleh karena yang jadikan nyang mesin itu gambar salib gak boleh ini anturan ya, anturannya ini orang kok ekstrim atau orang toleran kita membawa simbol-simbol agama lain, tidak diperbolehkan ampun ampun ini kita insyaallah ini orang gaya-gaya orang yang paham kebebasan liberal orang yang kalah kalah jin, jin masjid aliyah yang pelaman satu itu yang menjid itu yang pake ini yang cerita itu yang turu yang mereka nganggu gambar salib SMK Kristen Puntil turu yang mereka rumah sana tangi-tangi yang mereka rumah bisel dipindah harus jin dipindah daripada ini yang menjid kok turu nganggu gambar salib tangi-tangi yang mereka rumah bisel yang mereka rumah berniat Orang terima masjid-masjid ini lebih tegas, tidak boleh Saya tidak bisa mengandalkan ini lewat pengajian Tapi tulisan-tulisan itu cita-cita saya tidak Bagian saya tukuh seragam juga, saya tukuh seragam juga tambah dosa saya Sementara sudah satu bulan surat turun itu dari itu Diterapkan, muka-muka dicabut surat itu Karena kita protes Kementerian agama, kok malah ramu dengan saya Toleransi-toleransi betul lah, toleransi-moderasi betul lah Agama itu adalah moderat Islam itu moderat, Islam itu empuk, itu suwe Yang bisa Islam itu empuk Saya menganggap atas, menunggu saya yang atas Ini Islam itu empuk Kasih sayang itu Islam mengajarkan kasih sayang Jadi apa? Kita ramah, santun itu pun suwe Jadi saya sudah atas bawah Yang menganggap Islam ini Neku atas Paham ya? Paham ya? Mengapa kita harus berdakwah? Tujuannya pun pertama Yang bebas tanggung jawab Tenggung jawab Tenggung jawab Tenggung jawab Masyarakat-masyarakat Komunitas kecil-kecil ini kita sudah dakwah terus Dakwah pun dibayangkan itu Tenggung jawab Ada kondok ke sini Maksudnya mesti dengan Getotullah Tenggung jawab 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 Mengapa Muhammadiyah harus berdakwah? Karena besok akan diminta pertanggung jawab Tenggung jawab Lo pimpinan-pimpinan Muhammadiyah harus mau berdakwah Warga Muhammadiyah harus mau berdakwah kalau kita menikah Bapak Ibu, yang kami mengatakan kami berjalan ke Bali dengan arena Muhtamar kami berjalan ke hotel langsung karena jantung rumah kami dengan tempat Muhtamar kami sedang cedak di hotel kami menghargai panitia pimpinan wilayah kemudian berjalan ke hotel dengan rati goni kita turun ya lah, kalau boleh ya boleh langkul cahat, tamaran itu langkul cahat maka apa-apa nanti mau ini langsung kita merikm, kita terselah seketik Mungkin-mungkin orang yang manfaat pun dipun wawah supi amba, keterangan pun, ini pun penting pun dakwah Mungkin-mungkin Allah paling kegiatan Datang pulau pencerangan Tidakkan tugas dakwah Dan mungkin-mungkin Kandi dakwah kita memancarkan cahaya Yang-yang samit taqwa Datang Allah SWT Amin